BMKG Provinsi Jambi memprediksi puncak musim penghujan terjadi pada awal November mendatang. Bahkan berdasarkan perakiran cuaca BMKG, wilayah Provinsi Jambi satu minggu ke depan masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Berdasarkan data rilis BMKG Provinsi Jambi, puncak musim penghujan diprediksi akan terjadi pada awal November mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Anissa Fauzia. Anissa Fauzia menjelaskan, hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun dirinya memberikan perhatian khusus untuk wilayah barat Provinsi Jambi, seperti kerinci, merangin, dan sarulangun. Terutama untuk intensitas hujan yang lebat dan lama, sebab dapat berpotensi terjadi pencana alam longsor dan banjir. Jadi selama seminggu ke depan ini masih ada potensi hujan, baik hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Yang perlu diwaspadanya adalah potensi hujan lebat dan sedang dan durasi lama itu yang terjadi di wilayah Jambi bagian barat. Seperti di wilayah Kerinci, Merangin, Sungai Penuh, Bungo, dan Sarulangun itu perlu diwaspadai karena dapat mengakibatkan potensi banjir dan longsor di wilayah tersebut. Untuk upaya pencegahan, BMKG akan selalu menginformasikan dan memberitahukan kepada BPBD terkait pencegahan terjadinya banjir dan longsor. Rian Chen Chen, Cek TV, Melaporkan.